Pantauan terakhir ini datang dari Kuala Tungkal. Overkapasitas jumlah napi lapas kelas 2B Kuala Tungkal efisiensi blok tahanan yang ada. Nah mudah-mudahan pemerintah bisa membangun lapas lagi nih supaya udah overkapasitasnya. Ini dia pantauan Bang Jek. Hingga saat ini jumlah napi dana lapas kelas 2B Kuala Tungkal berjumlah sebanyak 406 orang dari kapasitas seharusnya 240 orang. Terkait masih kategori overkapasitas, kepala lapas kelas 2B Kuala Tungkal Iku Stilana menyebut pihaknya tetap maksimalkan blok ruang tahanan yang ada sebab pihak lapas kelas 2B Kuala Tungkal tak mampu berbuat banyak dengan keadaan lapas saat ini. Harapan besar ada pembangunan blok tahanan di lapas kelas 2B Kuala Tungkal yang mana saat ini sesuai arahan dari Kakan Wil Kemenkumham Jambi bahwa sesuai arahan difokuskan seluruh lapas di Provinsi Jambi yakni pemberantasan HP, bungli, dan narkoba di dalam lapas. Kapasitas sebenarnya lapas ini 240 orang, namun di hari ini diisi oleh 400, hampir 2 kali lipat lah dari kapasitas yang seharusnya. Memang kalau kita melihat di seluruh lokasi Indonesia secara keseluruhan over, ada yang sampai 300 persen, 400 persen. Namun kalau kita lihat di sini opernya masih 200 persen, lalu kita melakukan kerjakan-kerjakan nanti apa yang bisa kita lakukan. Jadi tetap dengan manusiawi, tetap dengan peroleh tapi manusiawi walaupun di tengah over kapasitas ini. Ini naran Pak Kakan Wil tadi tentang pemberantasan halinar, HP, bungli, narkoba, memang di seluruh lapas kan menjadi konsen, seluruh lapas untuk memerangi dulu. Lebih lanjut Gusti menampakkan, berbagai pelatihan dan pembekalan bagi para narapidana binaan di lapas kelas 2B Kuala Tungkal dilakukan. Sehingga ke depan narapidana ketika keluar dari penjara dapat berkelakuan baik dan mencari pekerjaan yang halal sesuai kemampuan bekal yang mereka dapat. Surya Purniawan JTV melaporkan